Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali hari ini kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat Maka mari kita syukuri semua ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Semoga tercurah keharibaan baginda Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Nabi yang kita ikuti sunah-sunahnya Dan kita rindukan syafaatun ulumannya Ketika di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang insyaallah bermanfaat bagi saudara-saudaraku Harapun judulnya adalah Kapan waktu tepat baca doa Nabi Yunus Agar hajat mudah terkabul dan hidup berkah Anda perlu tahu Ada hubungan erat Antara doa hebat dengan waktu yang mustajab Jika diamalkan dalam waktu yang tepat Maka semua hajat mudah terkabul Ada saat terbaik untuk membaca doa Nabi Yunus Yaitu sesudah solat fajar dua rokaat Solat sunah sebelum subuh adalah waktu yang tepat untuk membaca doa Nabi Yunus Ada pun hikmahnya Solat subuh Sebelum subuh itu ada waktu untuk solat sunah subuh Yaitu solat sunah fajar yang luar biasa Pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW Disampaikan Yang artinya Yang artinya Dari Aisyah R.A. Bahwa Nabi SAW telah bersabda Dua rokaat fajar Atau solat sunah sebelum subuh Itu lebih baik Daripada dunia Dan seisinya Adis riwayat Muslim Itu Artinya Surat sunah fajar itu sangat besar sekali manfaatnya Dan jika sesudah surat fajar itu Anda berdoa dengan doa Nabi Yunus yang luar biasa ini Maka itu pun akan menjadi Sesuatu yang luar biasa Namun barangkali ada yang belum tahu Bagaimana Cara Kita Untuk Berniat solat fajar Caranya adalah sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Usoli sunnat al-fajari Rokataini Lillahi ta'ala Allahu Akbar Yang artinya Saya niat solat fajar dua rokaat Karena Allah ta'ala Allahu Akbar Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Cara niat solat fajar Usoli sunnat al-fajari Rokataini Lillahi ta'ala Allahu Akbar Itulah cara niat solat fajar Ada pun Bacaan yang dibaca Juga ada Yang khusus Yang spesifik Yaitu pada rokaat pertama Setelah selesai membaca Surat al-fatihah Maka lanjutkanlah Dengan surat Al-kahfirun Satu kali Kemudian Kemudian di rokaat kedua Setelah selesai Membaca surat al-fatihah Maka lanjutkanlah Dengan membaca Surat al-ikhlas Satu kali Setelah itu Anda nanti setelah selesai Dan salam Maka setelah Selesai salam Dari sunnat Fajar itu Ada Waktu yang luar biasa Manfaatnya Dan mustajabnya Yaitu Jika Kita Membaca Doa Nabi Yunus Dan doa pendampingnya Ternyata Nabi Yunus ini Doanya Ada Pendampingnya Yaitu Ya khayyum Ya koyyumu La ilaha illa Anta Subhanaka Ini Kuntu Minadul Nah Jadi Itulah Doa Nabi Yunus Dan pendampingnya Yaitu Dua Asma'ul Husna Jika Doa ini Diucapkan Sebanyak Empat puluh Satu Kek Empat puluh Kali Di Dalam Keadaan Sucud Maka Sungguh luar biasa Mustajabnya Maka Insyaallah Segala Hajat Anda Akan tergabul Dengan Mudah Maka Lakukan Laksanakan Laksanakan Dan Biasakan Untuk Melaksanakan Solat Sunnah Fajar Ya Dua Rukaat Yang Sudah kami Sampaikan Tadi Semoga Anda Mendapatkan Hikmah Dari Amalan ini Dan Membawa Keberkahan Dan Perubahan Yang terbaik Bagi Kehidupan Anda Menuju Ridha Allah Dan Mendapatkan Keinginan Yang Tercapai Berkat Amalan Solat Sunnah Fajar Dua Rukaat Dan Amalannya Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Ada Kekurangan Kehilapan Kami Mohon maaf Yang Setelah-setelah Akhir Kalam Bila Taufik Wal Hidayah Wal Inayah Wal Ba Assalamualaikum Wal Rahmatullahi Baru Baru Baru